Aku tidak pernah nyusahin orang, aku makan pake uang sendiri, dan aku tuh gak pernah nipu orang, terus gak makan hak orang. Kesal dengan Dido Ilahi yang keluar-keluar masalah putusnya kali ini Diner Candy akhirnya membongkar. Mengaku kalau dirinya capek berpacaran dengan Dido Ilahi, apa-apa dijadikan konten. Diner Candy yang menginginkan privacy dalam hubungannya, nampaknya tak bisa karena Dido Ilahi selalu membuat ini jadi konten dan mencari sponsor. Diposting di sosial media saat itu, keduanya selicinta hingga memberikan hadiah, namun ternyata sebulan pas kememberikan mobil, Diner Candy menyesal karena harus putus dan batal menikah dengan Dido Ilahi. Diner Candy yang nampaknya mengungkapkan baik-baik putusnya, namun berbeda dengan Dido Ilahi. Dido Ilahi menguliti Diner Candy, menyebutkan Diner Candy nampak masih ingin main-main dan tak serius dengan pernikahan yang direcanakan. Jadi guys aku tuh bukan buka tutup hijab, tapi memang aku tuh kalau mau pergi pengajian pake hijab lah bayangin aja kalau pergi pengajian gak pake hijab diliatin ibu-ibu lah apa gimana nih. Pemberitaan datang dari Diner Candy yang batal menikah meski sudah melakukan prawedding dan perkenalan keluarga. Diner Candy batal menikah, usai berantem besar dengan Rido yang menurut Diner Candy emosinya memang meluap-luap. Kali ini, Diner Candy yang batal menikah ternyata sudah membelikan mobil untuk Rido Ilahi. Kata adik aku, dulu wah murah banget, sekarang wah panik banget, itu tuh slogan apa sih aku mah gak ngerti beneran. Apa sih ya guys? Ada yang tau gak? Coba komen di bawah. Sahabat-sahabat dari Diner Candy pun mengiyahkan nampaknya Diner Candy terlalu kucin kepada Rido Ilahi. Bahkan masalah keuangan pun, menurut Nikita Mirzani, teman dari Diner Candy, nampaknya Diner Candy hanya dimanfaatkan oleh Rido Ilahi yang tak bekerja di mata Nikita Mirzani saat ada di konten Daddy Kobusier. Rido Ilahi membantah kalau dirinya memanfaatkan Diner Candy dan pengangguran. Rido Ilahi mengaku dirinya masih bekerja dan masih syuting. Meskipun pendapatannya tak sebesar Diner Candy, Rido Ilahi mencoba bertanggung jawab untuk Diner Candy. Nah masalah kedepannya aku mau pakai hijab atau enggak, itu urusan aku sama yang di atas. Urusan hidup aku tertutup ataupun tidak. Terus kalau aku pergi ke mall sama teman-teman, yaudah biasa aja, biasalah anak muda. Terus kalau polong kampung, aku tuh memang rumah aku tuh bersebelahan dengan madrasah. Terus sebelahnya tuh ada masjid, jadi suka tertutup lah, menghargai gitu. Hey Kapalans, klik here to subscribe, klik here for our most popular video, and klik here for something just for you.